Kasus demam berdarah Dengwi sepanjang tahun 2022 meningkat. Hingga 17 Judi 2022, Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung mencatat terdapat 868 kasus. Angka itu naik dibanding sepanjang tahun 2021, yakni 571 kasus. Kasus DBD tertinggi terjadi di bulan Januari 2022 dengan jumlah kasus 217 kasus dilaporkan. Februari 177 kasus, Maret 158 kasus, April 126 kasus, kemudian Mei 126 kasus, dan Juni 64 kasus. Dari jumlah itu, dua di antaranya meninggal dunia. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandar Lampung, Desti Megaputri, menjelaskan, saat ini terdapat tren penurunan kasus. Dinas Kesehatan sejak awal tahun terus melakukan fogging secara massal untuk di daerah endemi. Pasarakat diminta melakukan 3M+, karena gerakan ini merupakan cara ampuh untuk angka penyebaran penyakit DBD. Sampai dengan tanggal 17 Juni ini, kasusnya sudah 868 dari Januari, dari 1 Januari sampai dengan tanggal 17 Juni. Nah, tetapi kasus untuk bulan Juni ini dibanding kasus bulan Januari sudah menurun. Jadi kalau kita lihat trennya ini memang paling tinggi di Januari, kemudian Februari turun, Maret turun, April turun, Mei turun, dan Juni kita harapkan juga akan terus menurun. Ini benar-benar drastis, Bu, ya? Ambil 50 persen, ya? Kalau dibandingkan dengan Januari, ya? Untuk kejabatan di Kota Bandar Lampung yang masuk dalam pegawasan ketat, karena tingginya penularan, yakni kejabatan Raja Basah, Kemiling, dan Sukarame. Hendrian Syah melaporkan.